Intro Bimbingan teknis yang berlangsung di Aimas Kabupaten Sorong pada Rabu pagi diikuti 64 peserta dari 32 organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong terdiri dari 1 administrasi organisasi perangkat daerah dan 1 pencatat surat Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong Naomi Nato mengatakan BIMTEK tersebut agar para ASN di lingkungan daerah pemerintah Kabupaten Sorong memahami dan siap dalam penerapan aplikasi Serikandi versi 3 di organisasi perangkat daerah masing-masing Aplikasi ini dibutuhkan karena berkaitan dengan pengarsipan dan bukti proses administrasi di pemerintah baik di tingkat pemerintah pusat sampai ke daerah Jadi ASN itu sangat penting bagi pemerintah karena ASN itu sebagai administrasi bukti nyata yang harus kita simpan secara baik karena ASN itu sebagai rekaman sebagai media yang kita harus siapkan karena kita melihat bahwa kalau ASN itu kacau berarti Pakatan Jawabannya pasti kacau jadi kebanyakan terjadi masalah di mana-mana di pemerintah di mana-mana kan selalu ada temuan-temuan apa itu karena ASN itu tidak tersimpan baik atau terkata dengan baik BIMTEK ini juga menghadirkan narasumber dari ASN dengan materi berupa teori dan praktek aplikasi Serikandi versi 3 Rabin Yarangga, Kompas TV, Sorong, Papua Berat, Dayak BIMTEK ini juga menghadirkan narasumber